Rekan-rekan media yang saya hormati, selamat malam dari Kanbera. Sebelum saya sampaikan hasil pertemuan-pertemuan saya selama berada di Kanbera, saya ingin lebih dahulu memberikan update mengenai gempa di Turki dan Suria. Teman-teman, pemerintah Indonesia telah bergerak cepat untuk memastikan keselamatan warga negara Indonesia yang kemungkinan terdampak dan juga memberikan bantuan untuk tanggap darurat. Pemerintah Indonesia melalui KBRI Ankara telah mengirimkan empat tim ke Gaziantep, Kahraman Maras, Diyarbakir, dan Hartai. KBRI Ankara berhasil mengevakuasi 123 WNI. Dalam rombongan evakuasi tersebut juga terdapat dua warga negara Malaysia dan satu warga negara Myanmar. Sejauh ini tercatat satu WNI dan anaknya yang berusia satu tahun meninggal dunia di Kahraman Maras. Saya ingin sampaikan duka cita yang dalam. Semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Tim evakuasi KBRI Ankara yang berada di lokasi telah mengurus pemulasaran jenazah. Selain itu, terdapat 10 WNI korban luka-luka. Empat di antaranya telah ditangani di rumah sakit setempat dan enam orang lainnya dievakuasi ke Ankara untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. KBRI Ankara juga telah menyampaikan bantuan kemanusiaan gelombang pertama atas nama pemerintah Indonesia yaitu berupa bahan makanan dan diserahkan melalui bulan sabit merah Turki. Bantuan ini merupakan bantuan logistik pertama yang diterima dari negara ASEAN. Dalam waktu dekat, dua pesawat akan diterbangkan dari Jakarta untuk membawa bantuan tahap selanjutnya yaitu medium urban SAR atau MUSAR serta peralatannya serta tim dan bantuan medis yang diperlukan. Pemerintah Indonesia juga terus berkoordinasi dengan pemerintah Turki terkait bantuan tahap selanjutnya yang akan kita berikan sesuai dengan kebutuhan yang sama. Selain itu, rencana bantuan juga akan disiapkan oleh pemerintah Indonesia untuk Suria. Rapat-rapat koordinasi sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka membantu korban bencana gempa bumi di Turki dan juga di Suria. Demikian yang dapat saya sampaikan update terkait perkembangan dan gempa di Turki dan Suria. Rekan-rekan media yang saya hormati mengenai pertemuan-pertemuan yang saya lakukan di Canberra. Baru saja saya menyelesaikan rangkaian kunjungan dua hari di Canberra yaitu pada tanggal 8 dan 9 Februari. Agenda utama kunjungan adalah menghadiri pertemuan 2 plus 2 yaitu antara Menteri Luar Negeri Menteri Pertahanan kedua negara. Selain pertemuan 2 plus 2, saya juga melakukan pertemuan bilateral dengan kontrapat saya yaitu Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong. Kemudian melakukan kortesikol kepada Gubernur Jenderal Australia David Harley dan juga melakukan pembicaraan singkat dengan Pembedara Menteri Australia Anthony Albanese dan pertemuan bilateral dengan Wakil Presiden Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik yaitu Manuela Ferro. Rekan-rekan, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu hasil pertemuan 2 plus 2. Saya bersama Pak Menhan Prabowo bertemu dengan Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong dan Menteri Pertahanan Australia Richard Marliss. Pertemuan 2 plus 2 terakhir dilakukan di Jakarta pada tahun 2021. Dan pertemuan ini memiliki arti yang sangat penting bagi Indonesia dan Australia karena membahas isu strategis politik luar negeri serta pertahanan keamanan, baik yang sifatnya bilateral maupun kawasan dan dunia. Di dalam pertemuan 2 plus 2 dibahas dua agenda besar yaitu dinamika kawasan yang antara lain membahas mengenai kompetisi major powers di kawasan, keamanan maritim, ASEAN dan Pasifik, serta kerjasama bilateral yang antara lain membahas ketahanan ekonomi, kerjasama keamanan cyber dan kebijakan pertahanan. Saya ingin mulai dengan pembahasan agenda pertama yaitu dinamika kawasan. Beberapa hal yang saya sampaikan di dalam pertemuan antara lain. Pertama, Indonesia sangat khawatir terhadap meningkatnya rivalitas di kawasan. Dan jika tidak dikelola dengan baik, rivalitas tersebut dapat menjadi konflik terbuka yang sangat berdampak terhadap kawasan. Indonesia terus mengajak Australia agar bersama-sama dapat menjadi positif force dalam menjaga kawasan Indo-Pasifik yang damai, stabil, dan sejahtera. Indonesia juga menyampaikan kembali cara pandang mengenai Indo-Pasifik yang mengedepankan kerjasama inklusif di bidang ekonomi dan pembangunan. Harapannya, dengan kerjasama inklusif, ketegangan dapat diturunkan. Dalam kaitan inilah, Indonesia menekankan pentingnya sinergi implementasi ASEAN Outlook on di Indo-Pasifik atau AOIP. Hal yang kedua yang saya sampaikan adalah penekanan mengenai pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982, agar laut menjadi kekuatan yang mendukung perdamaian dan kemakmuran. Kondisi kondusif harus diciptakan oleh semua pihak di Laut Tiongkok Selatan. Saya juga menekankan pentingnya mengatasi tantangan maritim non-tradisional, khususnya human trafficking dan IUU fishing. Di sinilah pentingnya mekanisme kerjasama kawasan seperti Bali Proses yang diketuai bersama oleh Indonesia dan Australia. Pertemuan Bali Proses tahun ini akan dilakukan di Adelaide. Besok, saya bersama Menlu Penny Wong akan menjadi kocers dari pertemuan tersebut. Ketiga, di dalam pertemuan, saya telah diminta menjelaskan mengenai prioritas keketuaan Indonesia di ASEAN. Saya sampaikan prioritas keketuaan Indonesia yang mengambil tema ASEAN Matters Episentrum of Growth yang memiliki tiga pilar utama. Pilar ASEAN Matters yang menekankan pentingnya penguatan kapasitas, kesatuan, dan sentralitas ASEAN agar tetap relevan dan penting bagi rakyat dan dunia. Kemudian pilar kedua, Episentrum of Growth yang menekankan pentingnya menjadikan ASEAN tetap sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di tengah situasi global yang gloomy saat ini. Dan pilar yang ketiga adalah implementasi AOIP di mana akan terus didorong kerjasama kongret di empat area prioritas yaitu konektivitas, maritim, SDGs, dan kerjasama ekonomi lainnya. Saya juga menjelaskan mengenai flagship event keketuaan Indonesia di bawah payung ASEAN Indo-Pacific Forum yang merupakan implementasi dari AOIP dan mengundang partisipasi Australia. Keempat, dalam pertemuan saya juga menjelaskan mengenai komitmen Indonesia untuk terus meningkatkan engagement dengan Pacific termasuk melalui triangular cooperation dengan Australia dan terus meningkatkan engagement kita dengan PIF dan MSG. Indonesia berupaya untuk menghubungkan Pacific dengan kawasan Indo-Pacific secara lebih luas dan juga tentunya dengan dunia. Indonesia percaya stabilitas dan kemakmuran di Pasifik akan berkontribusi terhadap stabilitas dan kemakmuran Indo-Pacific. Rekan-rekan, selanjutnya untuk agenda kedua yaitu untuk bagian kerjasama bilateral saya sampaikan antara lain. Pertama, bahwa Australia merupakan salah satu mitra penting Indonesia. Komitmen Indonesia untuk terus meningkatkan kerjasama bilateral dengan Australia sangat kuat termasuk di bidang ekonomi. Indonesia-Australia cepa hendaknya menjadi aset baru untuk lebih meningkatkan hubungan di bidang ekonomi. Indonesia menyambut baik terus meningkatnya perdagangan dan juga investasi. Kita lihat investasi di Australia di Indonesia meningkat 270% tahun lalu. Saya juga menyampaikan kebijakan Indonesia untuk melanjutkan pembangunan industri hilir. Di dalam konteks pembangunan industri hilir ini, Indonesia melihat ada peluang kolaborasi antara Indonesia sebagai produsen utama nikel dengan Australia sebagai produsen utama litium. Isu kedua dalam pembicaraan mengenai masalah bilateral adalah komitmen kedua belah pihak untuk bekerjasama di bidang keamanan cyber dan mengatasi disinformasi digital. Ketiga, terkait kebijakan pertahanan dan keamanan, saya tegaskan bahwa upaya kita untuk meningkatkan pertahanan keamanan nasional harus dilakukan sebagai building block dalam menciptakan stabilitas dan perdamaian di kawasan yang lebih luas. Indonesia juga menyampaikan kembali pentingnya transparansi kerjasama AUKUS dan pentingnya komitmen kepatuhan terhadap non-plorifikasi nuklir serta mematuhi NPT dan IAEA Safeguard. Rekan-rekan media yang saya hormati selain melakukan pertemuan 2 plus 2 sehari sebelumnya, yaitu pada tanggal 8 Februari, saya telah melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Penny Wong. Pertemuan dilakukan dalam suasana yang sangat terbuka. Australia kembali menyampaikan ucapan selamat kepada Indonesia atas kesuksesannya dalam memimpin G20. Saya sampaikan mengenai prioritas-prioritas keketuaan Indonesia di ASEAN tahun ini. Sebagaimana teman-teman ketahui, Australia adalah salah satu dari mitra komprehensif strategis pertama bagi ASEAN. Dan tahun depan, ASEAN-Australia akan memperingati hubungan 50 tahun. Di pertemuan bilateral dengan Menlu Penny Wong, tentunya kita juga bahas upaya penguatan kerjasama bilateral. Di sini saya menekankan mengenai pentingnya penguatan isu-isu atau hubungan kerjasama, perdagangan, ekonomi, serta hubungan antar masyarakat. Kemudahan visa bagi warga negara Indonesia ke Australia, saya juga singgung, termasuk untuk para pekerja migran terampil Indonesia. Selain itu, saya juga tekankan pentingnya intensifikasi pengajaran bahasa Indonesia di Australia untuk mendorong penguatan people-to-people contact. Selain dengan Menlu Wong, kemarin saya juga bertemu dengan wakil presiden World Bank, Manuela Ferro. Beliau akan berkunjung ke Jakarta setelah dari Australia, namun mengingat sulitnya jadwal, kami putuskan untuk lakukan pertemuan di Canberra, yang kebetulan pas dengan kunjungan beliau ke Canberra. Dalam pertemuan itu, kita bahas mengenai kolaborasi antara World Bank dengan ASEAN, termasuk proyek bersama yang sudah disetujui, yaitu mengenai marine plastic. Dalam kunjungan ke Jakarta nanti, wakil presiden World Bank juga akan bertemu dengan sekjen ASEAN yang baru, dan juga dengan Menteri Keuangan. Kita juga berdiskusi mengenai prioritas keketuan Indonesia di ASEAN, dan saya harapkan World Bank akan terus memberikan dukungan terhadap proyek-proyek kerjasama di ASEAN, termasuk di bidang prioritas seperti kesehatan, gender, perubahan iklim, dan juga ekonomi. Di dalam Kortesiko dengan Gubernur Jenderal Australia dan Perdana Menteri Anthony Albanese, hal-hal yang saya sampaikan antara lain bahwa hubungan kedua negara semakin kuat dan telah membuahkan berbagai kerjasama konkret yang bermanfaat bagi kedua rakyat Indonesia dan Australia juga merupakan mitra komprehensif strategis yang sama-sama menganut demokrasi, penghormatan terhadap HAM dan hukum internasional, dan kita juga menyampaikan kesiapan mengenai rencana penyelenggaraan annual leaders meeting tahun ini di Australia, dan kita menekankan pentingnya kolaborasi untuk penguatan hilirisasi industri di Indonesia, dan kita juga mengundang investasi Australia di pembangunan IKN. Dapat saya sampaikan bahwa di dalam penerimaan kami di kediaman resmi Gubernur Jenderal, Gubernur Jenderal Australia menyampaikan pidato di dalam bahasa Indonesia. Dan dengan Gubernur Jenderal kita tekankan secara khusus mengenai pentingnya people-to-people contact yang akan menjadi landasan yang sangat kuat bagi upaya untuk terus memajukan hubungan kita dengan Australia. Saya juga sampaikan pada saat bertemu dengan Gubernur Jenderal Australia, bahwa kita sudah memilih untuk terus memperkuat hubungan dengan Australia. Dan kalau kita berkomitmen untuk melakukan itu, maka hubungan kita ke depan akan lebih baik dan selalu menguntungkan kedua belah pihak. Rekan-rekan yang saya hormati setelah dari Kanbera, saya akan melanjutkan perjalanan ke Edelit satu hari untuk memimpin bersama Bali Process Ministerial Conference dan melakukan berbagai pertemuan dengan para menteri luar negeri dan wakil-wakil delegasi yang akan berada di Edelit. Hasil kunjungan ke Edelit akan saya sampaikan di dalam press briefing terpisah. Demikian, rekan-rekan, terima kasih.